Hai sahabat Balijani, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari di era nyung normal ini. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan dan melihat dari dekat sebuah tempat di Pantai Selatan Bali yang disebut Keramat Ratu Mas Sakti. Sejak tempat ini juga diperkenalkan sebagai makam salah satu wali pitu, entah oleh siapa, tempat dikebumikannya mantan Raja Belambangan ini tidak saja dikunjungi oleh warga Soroh Pangeran Mas atau Permas yang merupakan keturunan daripada pengawalnya yang sudah membalikan diri, tetapi juga diziarahi oleh masyarakat umum terutama dari Jawa dengan kepentingannya masing-masing. Seperti dapat Anda lihat di video ini, walaupun PPKM sudah turun ke level 3, situasi jalan raya masih tampak lengang. Saat ini, Soroh sedang meluncur di jalan raya menuju Pantai Seseh di mana Keramat atau Pemeraman Ratu Mas Sakti berada. Dan sebelum saya menceritakan secara lengkap kisahnya, izinkan dulu intro ini numpang lewat. Menurut babat Mas Sepu, seperti dilansir cakapane blogspot.com, Pada tahun 1520 Saka atau 1598 Masehi, kerajaan Belambangan yang diperintah oleh Danuraja ditaklukkan oleh Kigusi Ngurah Panji Sakti Raja Buleleng. Kemudian Belambangan yang sudah tunduk di bawah kekuasaan Buleleng bersama Jemberana dihadiahkan kepada Raja Mengui yang bernama Usti Agung Dimade. Sejak itu, Kigusi Agung Dimade bergelar Cokordo Belambangan. Setelah menjadi bawaan Raja Mengui, Danuraja memperistri seorang wanita Bali dari kapal Mengui yang adalah saudara Ngurah Anom. Dari perkawinan mereka lahir pangeran Mas Wilis yang kelak menjadi patih Mas Sepu, kakak tirinya yang naik tahta setelah Danuraja wafat. Mas Sepu merupakan buah perkawinan antara Danuraja dengan wanita Belambangan bernama Mas Ayu Nawang Sasi. Karena memiliki prinsip yang berbeda dalam hal politik, kedua bersaudara lain ibu itu mulai tidak akur. Hal itu berbuntut pada pemberhentian pangeran Mas Wilis dari jabatannya sebagai patih. Pangeran Mas Wilis yang tidak senang melihat kakaknya mulai dekat dengan kumpuni, lantas menyeberang ke Bali dan memberitahu Raja Mengui bahwa Belambangan hendak memberontak. Maka Mengui mengutus, Gusti ngurah ketut kabur-kabur di teman kota beda untuk memanggil Mas Sepu ke Mengui. Mas Sepu mematuhi perintah Raja Mengui. Akan tetapi setelah tiba di Bali, Mas Sepu tidak berhasil menghadap. Ia diminta tinggal di Kegal Belumbungan, sebuah desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Mas Sepu pergi ke sana diiringi para pengawalnya dan membangun puli tanah Ayu. Sementara para pengawalnya membangun rumah mereka masing-masing di sekitar desa itu. Berselang beberapa lama, Raja Mengui yang merasa khawatir melarang rakyatnya berinteraksi dengan penghuni baru desa Belumbungan. Namun, Gusti Agung kemasan di Made diam-diam memberikan makanan kepada Mas Sepu dan pengikutnya. Lama-kelamaan, Raja pun mengetahui hal itu. Mas Sepu diminta pindah ke desa Mengu dan penduduk dilarang memberi makanan. Mas Sepu akhirnya mengerti bahwa Raja Mengui menghendaki kematiannya. Maka kepada para pengawalnya, ia bertanya, siapa yang bersedia mengikutinya pergi ke akhirat. Hanya tiga orang yang bersedia. Pada suatu hari, Mas Sepu menunjukkan kesaktiannya dengan membakar jagung dengan kain sarungnya. Hal itu membuat para pengawalnya terkesan dan berencana menyerang desa Kabo-Kabo. Tetapi Mas Sepu menghalangi mereka karena itu akan membahayakan diri mereka. Mas Sepu kemudian memutuskan untuk mengungsi ke Seseh. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada para pengawal yang ditinggalkannya agar tetap setia pada kebangsawanan leluhur mereka sebab itulah yang akan membuat mereka bahagia dan bebas dari marah bahaya. Mereka pun menyebar ke desa-desa yang berbeda lalu berbaur dengan warga setempat. Sementara itu, di Seseh, Mas Sepu diberikan makanan secara sembunyi-sembunyi oleh Ikarsing, anak buah Agusti Agung Kama Santimade. Lewat orang ini, Mas Sepu lantas menghadiahkan kepada Agusti Agung Kama Santimade, kerisnya yang bernama Kibaru Sangkali, tombaknya Kibarong, cincinnya Mandukaijo, dan pabuan atau tempat sirihnya, begitu pula Puri Tanah Ayu. Suatu hari, warga Munggu dan Seseh menyerbu Mas Sepu dan ketiga pengikutnya. Sebelum meninggal, Mas Sepu berpesan kepada tiga pengikutnya agar menghadapi mereka sampai titik darah penghabisan. Lalu, sambil mencabik-cabik destarnya, Mas Sepu mengutuk Mengui. Seperti destar ini, Mengui akan tercabik-cabik. Begitu pula, Raja Mengui akan diminasakan oleh musuh-musuhnya sampai tujuh turunan. Tujuh tahun kemudian, Belambangan memberontak terhadap Mengui dengan bantuan kompeni. Gusti Ngurah Ketut Kabo-Kabo dan para Arya Mengui dibunuh oleh orang-orang Belambangan bersama putra-putra Mas Sepu. Geramat atau makam Mas Sepu di Pantai Seseh belakangan ini diziarahi semakin banyak orang, baik dari soroh pengairan Mas atau Permas maupun masyarakat umum dengan kepentingannya masing-masing. Puncak kunjungan ke tempat ini terjadi setiap 610 hari, yaitu pada saat Puja Wali atau Piyodalan di Pura, Ratu Mas Sapti yang berdiri di dekat jalan masuk ke makam ini. Saat itu jatuh bertepatan dengan Hari Raya Pagar Wesi. Itulah kisah Mas Sepu, mantan Raja Belambangan yang dimakamkan di Pantai Seseh berdasarkan Bapak Mas Sepu. Di luar sana memang ada kisah versi lain yang sempat diekspos beberapa media masa di Bali, tetapi sayang tidak jelas sumber referensinya. Jika Anda menyukai video ini, silakan share ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.